Tidak hanya warga, sopir truk batubara juga merasakan, mengeluhkan hal yang demikian. Karena rusaknya jalan dan kemacetan tersebut. Mereka berharap jalan khusus truk batubara segera direalisasikan. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek! Kemacetan jalan nasional tembesi sarulangun hingga mengakibatkan kelumpuhan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Di mana tiga ambulan turut terjebak macet hingga pagi hari dan belum keluar jalur kelumpuhan. Menikapi hal tersebut, Polres Patanghari melakukan penyekatan angkutan batubara kosong di kota Muarabulian dan melarang melintas menuju tambang. Sementara itu, para sopir angkutan batubara turut mengeluhkan hal tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Apriyadi, salah satu sopir yang berkumpul di kota Muarabulian menjelaskan. Mereka turut berjuang untuk memenuhi nafkah rumah tangga. Namun dengan kondisi saat ini, para sopir angkutan batubara juga turut mengeluh. Apriyadi berharap jalur khusus angkutan batubara segera direalisasikan. Sehingga tidak melintasi jalan nasional yang banyak mudaratnya bagi kepentingan publik. Sampai orang jalannya ada yang macet di Auri Jading. Di Jebak ya? Ya, Jebak. Jadi itu kita di stop sini ya? Di stop sini dulu. Perangkat sampai, kita sudah menjadi beban. Jangan sampai di mana-mana tidak tembus kan? Nah, sepertinya ini dapat di jalan melancar. Bisa kami membutuhkan perusahaan rumah kami-kami kan? Apalah. Kalau bisa, masyarakat-masyarakatnya, ikut gila dulu. Ya. Jadi, dengan pemerintah apa nih? Kalau bisa, kami minta jalan khusus kan? Selain itu, Apriyadi menjelaskan setiap harinya para sopir angkutan batubara harus mengeluarkan kocek sebesar 180 ribu rupiah. Dalam perjalanan, selain membayar retribusi, aksi pulik, aksi pemuli pun terkadang turut menjadi keluhan sopir yang berada di sepanjang jalan yang dilalunya. Selamat Riyadi, Cek TV, Melaporkan. Selamat menikmati.